Terguna Pelatihan, pelatihan Jadi sebelum menghabiskan satu rumah Kalau dibilang itu adalah Waktu emasnya api Untuk berkembang menjadi besar Itu antara 1 sampai 5 menit Jadi kita berusaha Memadamkan Apinya di bawah 5 menit Di bawah 5 menit Jadi ketika sudah Melewati 5 menit Apinya sudah menjadi besar Apar ini semuanya sudah tidak ada Artinya tidak berguna sama sekali Kita pakai Jelas ya Oke Nah Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan semua Oke Oke Bahaya seperti ini bang Yang Bahayanya itu Ketika CO2-nya mengenai Organ tubuh kita Kalau datunya tangan Kita akan mengalami Kebas Lebih rasa aja sih Enggak sampai yang Gaya mana-mananya gitu Kebas aja sih ya Kebas Kita gak ngerasakan apa-apa gitu Jadi Ketika sudah kebas Kan juga kita kesulitan Untuk Mengoperasikannya lagi Jadi itu Jadi Menghambat kita Untuk memadamkan api tadi Nah itu tadi Jadi Antisipasinya adalah Menggunakan Handle-nya ini Pegang nozzle-nya Nah Ini yang ada toronnya Dipegang nozzle-nya Seperti ini tadi Ya Pegang Jadi memang Didesain Supaya dia Tidak terkena Langsung ke Nozen tubuh kita Dia langsung keluar Dipegang seperti ini Oke Disegurkan Sama Penggunanya tadi Metode Taks tadi itu Jangan lupa ya Itu Penggunaan untuk apar Tarik Angkat Tekan sapu Yang ditarik Pin pengamannya Aparnya diangkat Ditekan Sambil disapukan Oke Gampang kali ya Jadi Troublemnya Tadi itu Yang waktu Kejadian beberapa Waktu yang lalu Itu Posisinya aja Yang salah Oke Posisi penggunaan Aparnya tadi Jadi Kita Karena Karena saking Buru-burunya Kita letak Kita lupa Memposisikan Tubuh kita Di posisi yang aman Kita letakkan disini Kita berdiri disini Kita cabut Kita angkat Ininya Bisa terbang Nah itu yang kena Bisa menjadi Trouble Kita gak tau ya Ini buatan manusia Semua Buatan manusia Tidak ada yang sempurna Kecuali buatan Tuhan Jadi itu tadi Antisimasi kita adalah Ketika ingin menggunakan Apar Kita jongkok Sikap kuda-kuda Seperti ini Boleh Sikap kuda-kuda Menyam Di samping Apar Atau di belakang Apar Ini model Ketridge Kita langsung aja Ambil Tarik Oke Tarik Kemudian nanti Di S kali Ketika sudah keluar Angkat Lalu bawa Mendekati titik api Ini bukan Rinsow Kalau Rinsow Bisa nyucu sendiri Kalau apar Tidak bisa nyemprot sendiri Harus dibawa langsung Mendekati titik api Oke Baik Nah Di sini Masih banyak Apar yang masih Belum terpakai Siapa yang ingin Coba ya Ketua Ketua Masih ada pengguna Kalau luka Besok libur Jangan ke sini Bang Ini PHO ini Promo 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 Semangat kali ya Sudah benci Siap Terus Kore Dengan hati Ulang daunan Masih ada Timbal lagi Tidak lagi Nah Oke Satu ya Yang mesti dihina juga Akhirnya masih banyak Ada banyak Sayang ya Timbal aja Yang orangnya Bang Misalnya Oke Gini Kalau misalnya Di rumah nih Kalau punya satu tabung Sudah dipakai nih Masih banyak isinya Rasanya sayang ya Untuk langsung direfill ya Boleh gak disimpan lagi Boleh Sayang dibuang Oke Udah dulu Ya Tidak boleh Ini apar adalah Sifatnya untuk Sekali pemakaian Ya kan bisa dipotong Harus direfill Kenapa Alasannya adalah Media Tekanannya tadi Gasnya tadi Sudah keluar Ketika kita simpan Nah ketika kita simpan Memang Media untuk penyemprotnya Tepungnya tadi Masih ada Tapi ketika kita Menemukan Area yang terbakar Kembali Ya Tidak bisa digunakan lagi Tidak akan keluar lagi Karena Tekanannya sudah Habis Gasnya tadi sudah habis Di gunakan Pekciuk 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 Ya Pekciuk